Hai kalau ini semua orang masih bisa bosnya mana bosnya ya GM ya ini laporin aja ke polisi mah bukan gampang tepang tepuk saya di pepet terus sehingga enggak bisa jawab yang lain siapa yang lepas yang mepet pertanyaan pokoknya di apa namanya diserang pertanyaan gitu kenapa uang mainannya Bapak bakar ya biar nggak ada urusan maksud saya terdiaman koma pade bahwa pade memeritahukan bahwa pade kerja di PT GM atau Indolampung mendapatkan uang mainan tersebut nah ketika dipors tulang bawang barat tulang bawang pade berkata lain apa alasan pade coba jelasin kalau bisa saya berhormi supaya tepat selesai lah alasannya berarti bohongi polisi juga ya ya juga kenapa waktu di tulang bawang lain ceritanya sama yang di pola tulang bawang barat apa jujur disitu kenapa disana pade jujur dan sedangkan di TV tulang bawang ini padek tidak jujur apa alasannya saya di pepet terus sehingga nggak bisa jawab yang lain siapa yang mepet apa namanya diserang pertanyaan gitu siapa yang nyerang nama-nama-nama apa ya Pak polisi Pak polisi yang ini ya ditunggu sampai lama diserang pertanyaan terus ujung-ujungnya saya terus mengaku apa adanya di mana di tulang bawang di mana mbak di rumah kenapa uang mainannya Bapak bakar ya biar nggak ada urusan maksudnya ya berdasarkan gara-gara uang mainan itu dibakar makanya Bapak akhirnya banyak pertanyaan dari tulang bawang gitu dari polis tulang bawangnya nah Bapak ngaku gara-gara ketahuan bakar ini ya duit mainannya ya iya ada nggak yang nyuruh bakar duit mainannya enggak kenapa Bapak bakar ya biar cepat selesai urusanya biar nggak ketawaan orang banyak oh jadi yang sebenarnya gimana itu Mbak ya bakar enggak maksudnya apakah itu memang dikasih sama uang mandor atau memang uang saya nemu di tengah jalan nemu dompet bukan nemu uang nemu dompet isinya uang itu mbak? isinya uang dompetnya ada mbak? atas pemilik siapa mbak dompetnya? ada surat suratnya nggak ada kalau ada surat penting lainnya seperti KTP oke misalnya demi Allah aku kembalikan kepada yang punya karena apa Mbak dompetnya Mbak? kayak berintik-berintik coklat gitu loh tadi-tadi yang mepet itu polisi-polisi siapa yang mepet itu tadi? yang maksa omongan itu atau apa tadi? dari Porestuba iya iya karena di ditemui Bapak ini uang mainannya lagi dibakar loh dia itu kenapa Mbak ngomong kalau itu dikasih pemberian dari mandor dari hasil kerja pengen tepat selesai urusannya Mbak nggak kemarin itu kan ada statement bahwasannya sudah berdamai dengan mandor itu ya kan? itu bener nggak Mbak? bener nggak itu? nggak bukan itu kan yang bahasanya ada dari pihak dari Keletiuhnya lurah itu kan yang ngomong nah pas di saat itu ada nggak lurahnya di rumah Mbak? pasat damai itu ada nggak? damai itu? ada Pak lurahnya ada? Pak mandor itu nggak ada? Pak mandor itu nggak ada? Mbak udah berdamai? nggak 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 berurusan sama Pak mandor tidak pernah berdamai sama Pak mandor? nggak Pak mandornya orang mana? itu aku ngomong diri disapain Pak lurah gitu aku sendiri pokoknya Pak D pernah kerja di sana? pernah terakhir terakhir berapa kerja di GM di Lampung? bulan poso bulan poso bulan poso terakhir kerja di sana Bang udah ketemu mandornya belum? yang Mbak Tuding itu? yang uang nggak ada nggak ada mandornya dia memang nggak pernah berurusan sama mandor sampai detik ini ada tekanan nggak Pak? dari siapa gitu? nggak dari pihak mana pun dari pihak Polri dari pihak mandor dari pihak PT atau dari pihak mana pun ada tekanan yang memaksa Bapak membuat statement seperti ini nggak ada jadi yang terakhir yang saat ini Bapak keluarkan statement inilah yang sebenarnya ya Pak? betul bahwa dalam keadaan jujur dalam keadaan sadar Bapak mengakui bahwa itu adalah bohong gitu rekayasa Bapak semua ya? iya betul Mas uang temu ya di jalan ya? temu dimana itu Padi? ini Mas? di mulia jaya temu duit itu? dompet Mas iya temu dompet itu kan katanya Bapak pernah kerja waktu bulan puasa Bapak itu digaji nggak sama mandornya? dua orang yang kerja yang terima gadihnya maaf maaf sewek tapi Bapak nggak dikasih berarti nggak zij berapa hari kerjanya nggak dibayar itu? tapi kan juga hidup sama tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sunardi Bin Sirat Mohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia Atas terjadinya video viral uang mainan yang saya belanjakan di Pasar Pulung Kentono, Kabupaten Tulang Bawang Barat Uang mainan tersebut adalah saya nemu di pinggir jalan, bukan hasil tebang tebu di BCJM Jadi itu semua adalah rekayasa saya sendiri Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya Dan tidak akan saya ulangi lagi Saya berjanji Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!